Pemirsa Faisal Cesar Wahyu Dianto serta Ima Vitananda dinobatkan sebagai Panji dan Galuh 2018 pada malam Grand Final Pemilihan Duta Wisata Kota Kediri Sabtu kemarin. Melalui komunitas muda serta media sosial, remaja ini ingin segera melakukan aksi nyata untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Kediri. Pemirsa Faisal Cesar Pemirsa Faisal Cesar Wahyu Dianto serta Galuh Ima Vitananda Amelia Putri yang terpilih sebagai Duta Wisata Kota Kediri tahun 2018. Keduanya mampu menyingkirkan 9 pasangan lain yang terpilih sebagai finalis di ajang 2 tahunan ini serta ratusan calon peserta lain melalui seleksi yang ketat dan tampil dengan jawaban yang menyakinkan di hadapan dewan juri. Melalui komunitas muda serta media sosial adalah cara mereka mengenalkan wisata Kota Kediri. Cesar misalnya, mahasiswa Universitas Negeri Malang ini meyakini dengan menggait komunitas layaknya motor akan bisa mengenalkan pariwisata Kota Kediri. Yakni dengan menempelkan tagline Kota Kediri di kendaraan para biker. Pun dengan Ima perempuan berusia 20 tahun ini ingin membuat komunitas sadar wisata dan memanfaatkan media sosial sebab baginya perkembangan dunia digital sangat memiliki pengaruh besar dalam kemajuan pariwisata. Tidaknya lokasi wisata, postingan tersebut nantinya juga bisa berupa kuliner khas atau kebudayaan lain yang ada di Kota Kediri. Baik, hal yang pertama yang akan dilakukan seperti hanya membentuk kelompok sadar wisata atau kita sebut biasa sebut Kodarwis, di mana kita akan memanfaatkan atau berkaitan sama dengan komunitas seperti hanya sepeda motor, sepeda motor sepedanya skupi gediri atau gediri orang skupi. Nanti kita bisa menempelkan stiker tagline Harmony Kediri di serbis ini bahwasannya ketika mereka touring akan mengetahui bahwasannya, oh ternyata Kota Kediri memiliki tagline Harmony Kediri di serbis ini dan akan bertanya-tanya dan mereka akan berkunjung insya Allah seperti itu. Selain itu, lebih fenomenal dengan uang terbuka hijau. Kita ingin menanamkan aksi bebas nyata membuang sampah yang benar. Nah, selain itu persiapan kami adalah untuk menuju ke rakyat-rakyat seluruh. Aksi nyata yang akan langsung dilakukan oleh keduanya diamin oleh pemerintah Kota Kediri. Melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga Kota Kediri, nantinya mereka akan bersinergi melakukan aksi tersebut. Keduanya pun akan didapuk untuk mewakili Kota Kediri di event-event besar lainnya, diantaranya pemilihan rakyat-rakyat atau Duta Wisata Jawa Timur. Setelah terpilihnya Kota Wisata dan Olahraga Kota Kediri, banyak hal yang bisa kita lakukan kesalahan, terutama dengan Dinas Kebudayaan dan Kota Kediri. Antara lain, mereka bisa mengkondisikan Kota Kediri yang tidak hanya destinasinya, tetapi juga banyak hal seperti misalnya Klinet, PMKM, juga oleh-oleh dan juga jasa wisata, terutama hotel, restoran yang ada di Kediri. Jadi yang bisa dicasamakan dengan mereka. Selain itu, mereka akan tampil pada pemilihan rakyat-rakyat di Jawa Timur. Dan juga banyak event pencarian berbagai lain, seperti misalnya Juta Lalu Sintas, juga ada Juta Perbangunan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan bersama kami, pemerintah daerah. Kira-kira promosi JITU seperti apa, Pak Nur, yang akan diterapkan? Ya, tentu kita tidak bisa lepas dari publikasi media ya. Sementara itu, pada malam puncak pemilihan Buta Wisata 2018 ini, acara berlangsung meriah dengan berbagai suguhan hiburan menarik, diantaranya tari tradisional dan musik yang dibawakan oleh ikatan Panji Galuh, Kota Kediri. Dari Kediri, Yanwar Dedi, KSTV. Dari Kediri, Yanwar Dedi, KSTV.